Pemirsa selebgram Herlin Kenza dan pemilik toko ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kerumunan sebuah toko di pasar intres Aceh. Bahkan tiga oknum polisi dan dua oknum prajurit TNI yang mengawal selebgram dicopot dari jabatannya. Selebgram Aceh Herlin Kenza ditetapkan sebagai tersangka setelah mengundang kerumunan masa di sebuah toko grosir peralatan rumah tangga di kawasan pasar intres kota Loksemawe Aceh. Pemilik toko grosir juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya nekat menggelar acara dengan kerumunan masa tanpa protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Dua oknum polisi lalu lintas yang bertugas juga diberikan sanksi tegas. Bahkan dua oknum prajurit TNI yang mengawal Herlin Kenza dicopot dari jabatannya. Saat ini tersangka tidak ditahan namun dikenakan wajib lapor. Buat tersangka ini kooperatif, tersangka ini tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi permuatannya. Ini adalah salah satu dasar subjektif kenapa tersangka KS dan berdari HK tidak dilakukan. Tapi tetap, kita lakukan wajib lapor seminggu dua kali ke teman-teman sekalian. Dan proses dari penyidikan ini tetap dilanjutkan. Kini toko grosir disegel dan ditutup aparat Pemda setempat. Polisi masih terus melakukan penyidikan kasus ini. Dari Lok Sumaui Aceh, Armia Jamil melaporkan. Terima kasih telah menonton!